hai 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 jumpa lagi nih bareng kita berdua ada kewisikan dan sebelahku ada Ayo Dila yang bakal nemenin kalian untuk beberapa manis di depan jadi kami bakal ngajak sobat tolong sekolah kalian jalan-jalan sambil nge-review tempat yang cocok banget buat mahasiswa yoi nah buat kalian para pecinta kopi kali ini tim nongskui bakal ngedatangin beberapa coffee shop yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru yang pastinya tempatnya cozy banget dan harganya oke di kantong mahasiswa so tunggu apa lagi langsung aja ikutin perjalanan kita di nongskui nongki asik kui Halo sobat nongskui pasti udah nggak sabarkan buat episode nongskui kali ini hari ini tim nongskui bakal ajak kalian ke salah satu coffee shop yang ada di Banjarbaru yaitu Soeringin coffee shop ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Guntung Manggis kota Banjarbaru Soeringin buka setiap hari Sabtu sampai Kamis pukul 7 pagi hingga 10 malam dan hari Jumat mulai dari pukul 2 siang sampai 10 malam harga menunya mulai dari 20ribuan ya sobat nongskui varian minuman yang ditawarkan pun beragam mulai dari espresso manual brewing non-coffee sampai teh juga ada buat sobat nongskui yang mau nongkrong disoringin bisa banget ke lantai dua untuk melihat pemandangan yang bener-bener memanjakan mata kalian disini kita juga bisa memilih nongkrong di dalam ruangan ataupun di luar ruangan dengan suasananya yang cozy banget so buat sobat nongskui semua yang ada di Banjarbaru ataupun yang ada di Banjarmasin boleh sobat nongskui banget nih nongkrong disoringin wah melihatnya oke banget ya dil kopi shop soeringin tadi iya nih jadi pingin ngajak temen-temen juga ke sana jadi bagus tuh dil oke sobat nongskui setelah ini masih ada satu lagi coffee shop di Banjarbaru yang bakal kita review buat sobat-sobat di rumah usah jeda pariwara jadi jangan di mana-mana karena coffee shop ini yang paling oke dari coffee shop sebelumnya tetap di nongskui nokia sikui kamu kenapa danti berat nih aku gak kuat nah sini biar aku saja wah kok kamu kuat sih soalnya aku mengkonsumsi mil kami satu loli mil kami setara dengan satu galon susu sudah jelas kamu akan kelebihan kalsium aku punya banyak varian rasa nih coba aku rasanya jadi kuat biar aku saja nih coba waw aku jadi kuat Ibnu terima kasih ayo kekejaran ayo next kita punya rekomendasi coffee shop buat nongkrong yang gak jauh dari pusat kota Banjarbaru yaitu garis kota coffee shop ini dibuka awal tahun 2020 kemarin loh sobat nongskui lokasinya mudah diakses dari jalan besar Ahmad Yani dan dekat sama Minggu Raya tempatnya nyaman banget buat nongkrong bareng keluarga atau temen-temen sobat nongskui semuanya eh tapi jangan salah bukan cuma anak muda yang boleh kesini garis kota juga menyediakan meeting room yang cukup luas buat sobat nongskui yang pengen ngadain rapat bareng rekan kerja ditambah lagi disediakan working space dan private room duh paket lengkap ya sobat nongskui untuk menu yang ditawarkan juga beragam harganya mulai dari 20 ribuan sampai dengan 50 ribuan disini kalian bisa menikmati coffee dengan berbagai macam variannya lalu juga ada minuman non coffee dan yang pasti disini juga menyediakan makanan ringan dan juga makanan berat so buat kalian yang mau datang kesini bisa dari hari Senin sampai Sabtu di jam 9 pagi sampai jam setengah 12 malam dan buat yang mau nongkrong di hari Minggu garis kota buka dari jam 5 sore sampai setengah 12 malam jalan-jalan ke Banjarmasin kali ini tim nongskui bakal mengunjungi coffee shop yang terletak di daerah kertak baru ulu kecamatan Banjarmasin tengah yakni Kepengen sama seperti garis kota Kepengen pertama kali buka pada awal tahun 2020 coffee shop yang satu ini estetik banget loh sobat nongskui jadi cocok buat kalian yang doyan foto-foto menu yang ditawarkan juga beragam dan kemasannya pun take away jadi sobat nongskui semua gak perlu khawatir harus ngabisin minumannya di tempat sobat kalian yang mau mampir bisa datang di hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam dan di hari Sabtu dan Minggu bisa datang di jam 10 pagi sampai jam 12 malam aduh jadi mau nongskui di Kepengen nih waduh gimana nih sobat nongskui ada rencana gak nih akhir putkan mau kemana aku sih bingung Bil soalnya kan kita lihat tadi bagus-bagus semua ya tapi habis ini bakal ada satu coffee shop terakhir yang bakal tim nongskui kasih lihat buat sobat-sobat di rumah soh jangan kemana-mana tetap di nongskui nongki asik kui bagaimana cara mencuci tangan yang salah cara mencuci tangan yang salah cucilah tangan yang di atas air mengalir cara mencuci tangan yang salah cara mencuci tangan yang salah cara mencuci tangan yang salah cutilah tangan dengan terbalik lalu bagaimana cara mencuci tangan yang benar Cucilah tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir selama kurang lebih 20 detik Mari kita taati protokol kesehatan demi kebaikan bersama Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TV2, selalu diduakan Seperti yang ada di Banjarmasin, ada satu lagi kopi shop yang boleh jadi pertimbangan buat didatengin pas waktu senggang nih Ada kopi WAE yang lokasinya dekat sama kawasan kampus Kopi WAE juga mulai dibuka awal tahun 2020 loh So buat kalian semua yang mau mampir buat nugas ataupun mau nongkrong bareng temen-temen bisa banget kesini Karena suasananya yang super cozy Untuk menunya sendiri dibanderol dari harga Rp 16.000 sampai dengan Rp 50.000 Pilihan minumannya juga banyak loh Sobat Nongskuy Apalagi ada beraneka ragam snack yang boleh banget kalian cicipin buat menemanin waktu kalian disini Kopi WAE buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam setiap harinya ya Wah boleh nih Dil habis ngampus kita mampir bentar kesana Bener banget, nah Sobat Nongskuy itu tadi beberapa review kopi shop versi tim Nongskuy Gimana gimana? Udah nentuin bakal kemana weekend ini? Hmm masih bingung sih Dil, soalnya kan kopi shop di Banjarbaru dan di Banjarmasin itu cozy banget, keren-keren Dan mantap jiwa lah, tapi yang sangat disayakan itu kita udah ada di kunjung acara Eits, tenang aja Nongskuy Nongki Asikuy bakal hadir lagi Jumat depan di jam yang sama jam 9 pagi So jangan sampai kelewatan hanya di TV2, selalu diduakan TV2, selalu diduakan